Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai tadabur kita yaitu surat Al-Fatihah tentang As-Siratul Mustaqim Apa sebenarnya makna Siratul Mustaqim tersebut? Dalam surat Al-Fatihah, Siratul Mustaqim adalah inti dari permohonan kita kepada Allah yang selalu kita ulangi di dalam maupun di luar sholat Dan ini adalah doa pertama yang Allah ajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah Karena kebutuhan kita sebagai umat yang beriman terhadap jalan yang lurus itu sangat penting Lebih penting dari segala kebutuhan-kebutuhan yang lain Menurut Muhammad Ali As-Sobuni dan para mufasir lain dalam kitab Muhtasar Tafsir Ibu Nukasir Kata As-Sirat jika dilihat secara bahasa berarti suatu jalan yang jelas tidak berkelok-kelok Suatu jalan yang lurus untuk mencapai tujuan Namun ada yang mengatakan Siratul Mustaqim itu adalah kitabullah Ada pula yang mengatakan Al-Islam Namun menurut Ibnu Abbas kata Siratul Mustaqim berarti dinullah yang tidak ada kebengkokan di dalamnya Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an dari Rasulullah SAW Beliau menjelaskan tentang makna Siratul Mustaqim adalah sebagai berikut Allah SWT membuat perumpamaan jalan yang lurus itu adalah Pada dua sisinya ada pagar Pada kedua pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka Dan pintu-pintu itu adalah tabir Dan di atas pintu Ada seorang pemanggil yang mengatakan Wahai manusia Masuklah kalian ke jalan ini semuanya Dan janganlah kalian berbelok-belok Dan ada seorang pemanggil pula Di atas jalan tersebut Jika manusia ingin membuka sesuatu dari pintu-pintu itu Dia berkata Celaka Jangan engkau membukanya Sesungguhnya Jika kamu membukanya Kamu akan celaka Jalan itu adalah Islam Dan kedua pagar itu adalah hukum-hukum Allah Pintu-pintunya yang terbuka itu Adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Dan pemanggil di ujung jalan adalah kitabullah Dan pemanggil yang di atas jalan adalah Peringatan Allah pada hati setiap Muslim Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Dalam bukunya Belitan Iblis Memberi gambaran tentang Siratul Mustaqim Tersebut sebagai garis lurus Sebagaimana Rasulullah telah meriwayatkannya Bahwa Sekali peristiwa Rasulullah telah menggaris satu garisan Kemudian beliau bersabda Inilah jalan Allah yang lurus Kemudian beliau menggaris lagi di kanannya Dan di kirinya Lalu berkata lagi Dan jalan-jalan ini Tidak ada suatu daripadanya Melainkan ada syaitan yang menyeru manusia kepadanya Kemudian beliau membaca Surat Al-An'am Ayat 153 Yang berbunyi sebagai berikut Yang artinya Dan ini adalah jalanku yang lurus Maka ikutilah dia Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain Karena Jalan-jalan itu Menceraiberikan kamu dari jalannya Yang demikian itu Diperintahkan Allah padamu Agar kamu bertakwa Ayat di atas Menyuruh kita untuk tetap teguh Pada jalan Allah yang lurus Dan tidak memalingkan perhatian kita Kepada bermacam-macam jalan hidup Atau ideologi Yang banyak berkembang di dunia ini sekarang Masing-masing ideologi tersebut Memiliki pandangan hidup yang berbeda Dan melahirkan jalan hidup yang berbeda pula Peradaban Budaya dan tradisi yang lahir dari pandangan hidup tersebut Namun bagaimanapun Islam memerintahkan pengikutnya untuk teguh pada ajaran-ajaran idealistik Islam yang murni Dan tidak mengikuti jalan-jalan lain seperti kapitalisme dengan order ekonomi dan perdagangannya yang bersifat koloni Atau marsisme dengan jiwa pemberontakan yang revolusioner Tapi carilah Tetaplah dalam jalan Islam yang lurus Dengan Al-Quran menjadi paradigma pemikiran dan keilmuan Agar kalian tidak berpecah belah dari jalan Allah yang lurus Para pendengar yang berbahagia Berikutnya kita akan membahas macam-macam golongan manusia Manusia di dalam perjalanannya menuju Allah Menurut Hussein Muzayhiri Dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok Yaitu Pertama Kelompok manusia yang memilih jalan yang lurus Atau sirotol mustaqim Dengan jalan ini Dia menuju Allah Jalan ini adalah seutama-utama Dan semudah-mudahnya jalan Sesungguhnya Seluruh para nabi diutus Untuk menunjukkan kepada manusia Tentang jalan yang lurus ini Sebagaimana firman Allah Dalam surah Al-An'am ayat 153 Jalan yang lurus akan melahirkan suatu masyarakat muslim yang lurus pula Bersih dari kesirikan-kesirikan dan tahayul Sehingga menghasilkan suatu masyarakat muslim yang sangat ilmiah dan rasional Sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka pada abad yang lalu Hal tersebut memberi harapan hidup yang layak bagi masyarakat yang termarginalkan Jalan hidup muslim akan melahirkan peradaban yang hidup Yang akan mengantarkan manusia pada puncak peribadahannya Sebagai seorang wakil Allah Dengan mensinergikan dimensi-dimensi spiritual dan material Allah telah menurunkan beberapa kitab pada manusia Agar manusia mengetahui jalan menujunya Itulah jalan keselamatan dan kebahagiaan yang lurus Untuk sampai kepada Tuhannya Ia tidak memerlukan jalan-jalan yang lain Sebab barang siapa yang meniti jalan lain Selain jalan ini Maka ia akan tersesat dan menyimpang dari jalan yang lurus Dan karenanya Dia akan mencapai siksa yang pedih Gerak dan perjalanan yang kita lakukan di dunia ini Akan dapat kita lihat hakikatnya pada hari kiamat kelak Orang yang gerak perjalanannya di dunia cepat dan lurus Maka gerak perjalanannya di akhirat pun cepat dan lurus Demikian pula orang yang gerak perjalanannya di akhirat Di dunia lambat Maka gerak perjalanannya di akhirat pun lambat Jika seorang manusia terpleset di dalam perjalanannya di dunia Maka dia pun akan terpleset di dalam perjalanannya di kehidupan akhirat Sesungguhnya kejatuhan di dalam kehidupan di dunia Dan pemilihan jalan-jalan yang berbeda Cara pasti akan mendorong manusia kepada kejatuhan di dalam kehidupan akhirat Lalu menjadikan mereka Tidak mampu meniti sirotul mustaqim Sebagaimana Muhammad Iqbal mengatakan Berang siapa tak mampu berjalan di bumi Jangan harap mampu berjalan di langit Hussein Muzahiri menulis dalam buku jihad nafs Meruntuhkan hawa nafsu dan membangun rohani Dengan mencantumkan hadis Rasulullah sebagai berikut Dan di antara mereka ada orang yang melewati jembatan dengan kecepatan seperti angin Di antara mereka ada orang yang memancarkan cahaya ke arah kedua belah telapak kakinya Di antara mereka ada orang yang melewatinya dengan cara merangkak sehingga api neraka mengenainya Dikarenakan dosa-dosa yang dilakukannya Kejatuhan di dunia berarti kejatuhan di sana Gerak di sini berarti gerak di sana Berang siapa yang geraknya berada pada jalan yang lurus Maka di sana pun gerakannya lurus Dan berang siapa yang di sini geraknya tidak lurus Maka di sana dia akan jatuh ke neraka jahannam Jika seorang manusia terpleset di dalam perjalanannya di dunia Maka dia pun akan terpleset di dalam perjalanannya di kehidupan akhirat Sebagaimana Anda melihat bahwa manusia berbeda-beda di dalam perjalanan mereka di dunia Maka Anda pun akan melihat mereka berbeda-beda di dalam perjalanan mereka di akhirat Sesungguhnya kejatuhan di dalam kehidupan dunia Dan pemilihan jalan-perjalan yang berbeda Cara pasti akan mendorong manusia kepada kejatuhan di dalam kehidupan akhirat Dan menjadikan mereka tidak mampu meniti sirotul mustaqim Berang siapa yang tidak mengetahui kehalusan dan ketajamannya Maka dia akan tersesat dan menyimpang dari jalan yang lurus Serta akan masuk ke dalam neraka jahannam Yang menyala-nyala di hari akhirat kelak Yang kedua adalah kelompok manusia yang termasuk dalam golongan Ashabus Simal atau golongan kiri Yaitu kelompok yang mengetahui jalan yang benar Akan tetapi mereka bersikap membangkang Sehingga mereka menyimpang dari jalan tersebut Kelompok ini disebut dengan sebutan orang-orang munafik Kelompok yang tidak mendapat petunjuk ke jalan yang benar Yang disebabkan oleh kelalayan dan kesalahan mereka Mereka berputar-putar dalam mencari kebenaran Yang akhirnya mereka tidak menemuinya Atau mereka tidak pernah berpikir tentang kebenaran Sehingga mereka tidak mencarinya Mereka hidup apa adanya Tidak memiliki tujuan yang jelas Yang ketiga adalah Golongan orang yang dirumurkai oleh Allah Yaitu mereka mempersekutukan Allah Dengan sesuatu yang mereka buat-buat sendiri Yang sama sekali tidak memiliki dasar-dasar yang kuat Untuk hal ini Allah SWT Berfirman dalam surat Al-Hajj Ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirojim Huna fa'alillahi gaira musyriki nabi Wa mayyushrik billahi Faka'an namakhorro minasamai Fatah tofu hutairu Yang jauh Orang yang mempersekutukan Allah Dia tidak mampu membedakan yang hak dengan yang batil Dan tidak mampu membedakan antara kegelapan dan cahaya Dia persis seperti orang yang buta Yang tidak dapat membedakan antara malam dan siang Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf Ayat 179 yang artinya Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahannam Kebanyakan dari jin dan manusia Mereka mempunyai hati Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Dan mereka mempunyai mata Tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Dan mereka mempunyai telinga Tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Mereka itu bagai binatang ternak Bahkan mereka lebih sesat lagi Mereka itulah orang-orang yang lalai Jalan-jalan lain Siratul mustaqim adalah jalan yang lurus Jalan yang benar Oleh sebab itu dilarang bagi kita untuk mengikuti jalan-jalan lain Selain daripada jalan Islam Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am Yang berbunyi Yang artinya Dan bahwa Yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus Maka ikutilah dia Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu Agar kalian bertakwa Jalan-jalan lain itu adalah jalan-jalan kehidupan yang bermacam-macam Berupa Faham materialisme Marsisme Kapitalisme Dan lain-lain jalan yang merupakan rekaan-rekaan manusia belaka Konsep Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta Pasti lebih tepat untuk mengatur kehidupan ini Namun sebaliknya Manusia tidak boleh memutlakkan pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Toleransi dan tasamu diantara pengikut Islam yang lurus Yang mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran dan Sunnah Harus dikembangkan sebagai suatu etika moral Dalam perbedaan pendapat Namun ketegasan, kelurusan, dan prinsip-prinsip hidup masyarakat muslim Harus dikokohkan Dikuatkan Sebab saat ini kita berada dalam suatu masyarakat Yang perbedaan antara yang badan buruk sangat halus sekali Banyak penjahat-penjahat agama Nampak sebagai orang-orang soleh yang taat Namun banyak orang-orang soleh yang taat Nampak di mata masyarakat sebagai penjahat Karena pembelaannya terhadap kebenaran Dianggap meresahkan orang lain Jalan hidup yang bermacam-macam itu memiliki pandangan hidup yang bermacam-macam pula Perbedaan pandangan hidup antara peradaban inilah sebenarnya Yang menimbulkan gozuatul fikir atau perang pemikiran Sebab masing-masing peradaban ingin mempengaruhi peradaban lain Dan ingin mempertahankan identitas dirinya Inilah yang disebut oleh Samuel Huntington sebagai class civilization Atau benturan peradaban atau tabrakan persepsi Contoh nyata pada masa ini adalah perang pemikiran yang terjadi saat ini antara Islam dan Barat Karena menguatnya hegemoni peradaban Barat di abad ke-21 ini Barat dengan kekuatannya dalam berbagai bidang Terah masuk dalam dunia Islam Dan mencampuri pandangan hidup muslim Dengan berbagai pemikiran dan ideologi Barat Yang menyebabkan jalan hidup mereka jauh menyimpang Salah satu jalan hidup yang banyak dianud oleh kaum liberalis saat ini adalah paham pluralisme Salah satu sumber paham pluralisme adalah gagasan Tentang titik temu agama-agama Gagasan ini berangkat dari asumsi Bahwa sekalipun dogma, hukum, moral, ritual agama berbeda Namun di kedalaman masing-masing agama Masih ada kesamaan asas yang disebut olehnya dengan istilah agama abadi Tokoh lain dalam wacana pluralisme adalah John Hitch Ia memprediksi bahwa segala secara gradual Di masa yang akan datang Akan terjadi proses konvergensi cara-cara beragama Sehingga pada suatu ketika Agama-agama ini akan lebih menyerupai sekte-sekte yang beragam Jika di Barat gagasan pluralisme agama Lahir karena trauma masyarakat terhadap dokterin gereja Maka agak aneh jika kemudian gagasan ini Masuk ke dunia Islam Yang tak pernah punya masalah seperti itu secara historis Menurut Ahmad Satori Ismail Penyebaran paham pluralisme agama di masyarakat muslim Lebih merupakan bagian dari upaya berat mengglobalkan Lebih daripada upaya barat mengglobalkan nilai-nilainya Demi meneguhkan hegemoninya Kesamaan yang dimaksud paham pluralisme ini adalah Mencakup seluruh keyakinan Ideologi, cara pandang, dan falsafah hidup Paham ini muncul disebabkan karena menganggap bahwa agama menjadi salah satu sumber konflik Oleh sebab itu menurut para liberalis Keyakinan agama bagi pemeluknya harus direduksi atau dibuang Paham ini tentu sangat berhentangan dengan paham Islam yang lurus Dan menghendaki pengikutnya untuk hanya memilih Islam sebagai satu-satunya jalan hidup Baik sebagai word view maupun sebagai way of life Baiklah ibu-ibu sekalian Demikian tadi Penjelasan kita Tentang Ihdinas suratul mustaqim Semoga kita bisa dapat memahaminya Dan dengan paham terhadap ayat ini Maka bisa memperbaiki Sholat Sholat kita Dalam waktu-waktu mendatang Bilahi taufiqul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati